Rencana diopernya di harga Rp30 jutaan Buat teman-teman yang nyari mau berapa Rencana diopernya di harga Rp55 jutaan Eksteriornya menurut gue C interior C mesinnya terkategori di C Ini adalah Toyota Avanza tipe E Tapi yang ini automatic transmission tahun 2016 Jadi tipe G otomatik guys Jadi yang nyari otomatik sudah bareng Lanjut guys, ada yang warna merah Dan masih unsold, sekarang akan turun harga lagi Eksteriornya menurut gue C interior C mesinnya terkategori di C Saat ini turun Rp5 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat teman-teman semua Yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozootomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas Dan kita coba akan mereview nih unit-unit apa aja Yang sudah di Lelang, yang sold Dan yang masih unsold serta turun harga nih di Balai Lelang ini Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Leguas Bisa langsung cek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkapnya ya tentang Balai Lelang Leguas Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Leguas Jangan lupa nih update-nya Follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 Untuk update harian dari Dozo21 Jangan lupa juga subscribe channel ini Biar selalu mendapatkan update terbaru dari video-video Dozo21 Oke guys, ada unit-unit apa aja yang sudah sold, unsold Dan juga turun harga pada siang hari ini Terus ikutin video ini sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif Buat teman-teman semua Oke guys, agak cerah nih Siang hari ini kita langsung coba nih Mereview salah satu unit yang sold di Balai Lelang Leguas Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe S manual transmission Dengan odometernya di Rp 96.000an Pajaknya mati di bulan 8 2019 kemarin guys Catatannya di sini karpet dasar sobek List pelang ada yang penyok Pintu bagasi X-repair Dan ada bumper sobek Terus ada mica reflektor di bagian bagasinya pecah Eksteriornya menurut gue C interior C mesinnya terkategori di C nih guys Nah ini diopen di harga Rp 91 juta Dan soldnya nih di harga dasar guys Rp 91 juta Sedikit kita screening Untuk unit yang sold ini Kalau untuk di bagian eksterior ini Masih terkategori cukup oke ya Headlamp masih oke Untuk di bagian velgnya tipe S Ini kaleng seperti ini Dengan masih ada tutup-duknya Nah ini bagian list pelang yang cacat ya Kalau menurut gue sudah karat seperti ini Dan baretan kasar Sisanya sih masih terkategori cukup resisi Ada beberapa baret-baret pemakaian Dan di bagian belakang nih X-repair Kayaknya di bekas ditabrap Ada dua titik sensor parkir Cuman kayaknya sudah nggak aktif Karena yang satu juga sudah nggak ada Agak kusam ya di bagian belakangnya Jadi harus di repair body lagi Nah di bagian sisi sebelah kiri dari belakang Nih catnya kayaknya sudah X-repair semua Dan repaint Karena agak kusam Dan kondisinya kurang rapi sih Kalau menurut gue Oke ini adalah unit yang sold Pertama di balai lelang ini Sekali lagi nih selamat nih Kepada pemenangnya Mendapatkan Honda Mobilio Tipe S Manual Transmission 1500cc Tahun 2018 Pajaknya mati di bulan 8 2019 kemarin Dengan eksteriornya C Interior C Mesinnya C Di open di harga 91 juta rupiah Dan soldnya di harga dasar 91 juta rupiah Sekali lagi selamat Kepada pemenangnya Oke lanjut guys Di sini ada unit Di luar kota ya Ini adalah unitnya Di Siden Rap Nah ini adalah Mitsubishi Cold Diesel L300 yang box guys Tahun 2013 Warna putih Nah ini boxnya pun juga bisa dibuka Bisa jadi food trucks Dan segala macemnya Odometernya di 107 ribuan Pajak mati di bulan 6 2022 nanti Dengan catatannya All body barret Aki swag Head unitnya Nggak ada ya Karet setirnya sudah menipis Dan ada sarung jok yang sobek Nah unit ini di open Cuman 55 juta rupiah guys Dan soldnya di harga 69 juta rupiah Ini unitnya masih sangat Worth to buy nih Apalagi buat usaha ya Kalau menurut gue nih Masih kondisi oke banget Sasisnya masih lempeng semua Bodinya masih oke banget Teman-teman bisa lihat sendiri Penampakannya masih oke banget nih guys Jadi selamat nih Kepada pemenangnya Mendapatkan unit yang oke banget nih Untuk niaga Atau untuk usaha Ini adalah Mitsubishi Cold Diesel L300 yang tipe box Dan boxnya ini Bisa kebuka Dan keren banget sih Kalau menurut gue Pajaknya mati di bulan 6 2022 nanti Menurut gue Eksteriornya masih C Interior C Mesinnya di C Dan ini adalah mesin rawatan Karena vendornya ini Terkenal dengan Service berkala yang rutin Di opennya ini Harganya 55 juta rupiah Soldnya di harga 69 juta rupiah Sekali lagi Selamat kepada pemenangnya Oke guys Itu adalah tadi Unit yang sold Di event lelang kemarin Dari Balai Lelang Reguas Kita akan coba Nge-review unit yang baru masuk Cuman ini unitnya Ada di daerah Sulawesi ya Di Palu Ini adalah mobil-mobil niaga Yang kondisinya masih oke Dan masih cukup layak nih guys Langsung aja Yang pertama disini ada Suzuki Carry Box ST150 Manual Transmission Masuknya 1500 cc Dan ini tipe box nih guys Ini kondisinya Eksteriornya masih cukup Interior cukup Dan mesinnya juga terkategori cukup Mesinnya masih rawatan Hanya ada beberapa Barat-baretan nih Di bagian eksteriornya Interiornya juga Sedikit kusam Karena wajar ini adalah Mobil operasional Untuk datanya Dokumen dan sebagain macamnya Ini lengkap Cuman rata-rata pajaknya mati Kayaknya baru 1 tahun Nah Lebih jelasnya Teman-teman langsung cek Di Balai Lelang Leguas Unit ini ada di Pool Balai Lelang Leguas Di Sulawesi Tepatnya di daerah Palu ya Rencana di open Di harga 30 jutaan Buat teman-teman Yang nyari mobil operasional Mulai dari 30 jutaan Ini Carry Box nih Mesinnya masih terkategori oke Ini terbilang mesin bundle guys Jadi ini bisa langsung operasional Langsung aja cek Di Balai Lelang Leguas Ada Suzuki Carry Box 150 manual transmission Tahun 2013 Tipe Box nih guys Exterior C Interior C Mesinnya masih terkategori C Dan rawatan Open harganya kurang lebih Di 30 jutaan Buat teman-teman yang tertarik Langsung cek Di Balai Lelang Leguas Berikutnya mobil yang dicari Banyak orang Cuman yang ini tetap box ya Bukan pick up Ini adalah Mitsubishi L300 Diesel Tipe box guys Tahun 2013 Dengan kondisinya Exterior C Interior C Mesinnya di C Ini masih mesin rawatan juga Karena memang vendornya Terkenal dengan Servis berkala yang rutin Untuk pajak Kurang lebih mati juga setahun Jadi teman-teman Dokumen sisanya nih Cek aja langsung Di Balai Lelang Leguas Karena ini unit juga Baru masuk verifikasi Rencana di Opennya Di harga Rp 55 jutaan Nah ini Kondisinya masih oke banget guys Teman-teman bisa cek Di sini Untuk di bagian eksterior Ada beberapa Baretan-baretan pemakaian Wajar ini operasional ya Di bagian interior pun Juga sama kusam Tapi kalau untuk di mesin Ini terbilang mesin rawatan Nah ini bisa langsung Peroperasional juga Jadi gak rugi nih Kayaknya untuk membeli unit ini Karena harganya Cukup worth to buy guys Ini ada di daerah Leguas Pulpalu ya Jadi buat teman-teman yang tertarik Langsung hubungi Balai Lelang Leguas Oke sekali lagi Di depan kita nih Ada Mitsubishi L 300 diesel ya Tipe box guys Tahun 2013 Dengan eksteriornya C interior C masinnya juga Terkategori di C Nah ini rencana di Open Cuman Rp 55 jutaan Jadi buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek Di Balai Lelang Leguas Mobil niaga Yang terbilang masih Kondisi oke nih guys Lanjut Ini ada Mitsubishi FE71 Nah ini agak gede lagi Kalau untuk usaha retail Dan sebagainya Ini teman-teman Membutuhkan mobil FE71 ini Tipe box nih guys Ada tahun 2010 Eksteriornya C interior C mesin C ini Masih terkondisi oke ya Mesin masih terbilang rawatan Pajaknya juga katanya Rata-rata mati satu tahun Dan ini Lokasinya juga di Palu Di Open rencananya Di harga Rp 80 jutaan Nah buat teman-teman Ini masih worth to buy banget Rp 80 jutaan Udah dapet mobil FE71 Untuk usaha retail Macem-macem nih guys Tipe box Ini kalau untuk di bagian eksterior Ada beberapa baretan-baretan pemakaian Interiornya juga kusam Karena ini memang operasional aktif ya Waktu itu Untuk ngesalah dokumen Dan juga kelengkapan lainnya Teman-teman bisa langsung hubungi Balai Relang Leguas Karena ini baru masuk verifikasi Tapi ini harga sudah dimention Buat teman-teman yang tertarik nih Buruan nih Cek di Balai Relang Leguas Ada Mitsubishi FE71 Tipe box tahun 2010 Masih kondisi oke banget Dan sangat layak pakai Kalau menurut gue untuk niaga Eksteriornya C interior C mesin C Dan ini rencana diopen di 80 jutaan Jangan sampai ketinggalan nih guys Ada mobil-mobil niaga Yang akan dilelang di Balai Relang Leguas Dan ini lokasinya Ada di Pool Balai Relang Leguas Di Palu atau di Sulawesi ya Jadi langsung aja Cek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkap tentang Leguas Dan juga websitenya Atau bisa DM ke Instagram Balai Relang Leguas Langsung dicek di deskripsi video gue ini Kita coba langsung cek Di depan kita ini Ada beberapa unit yang unsold Dan sudah turun harga Apa aja Kita langsung cek coba dari Avanza Di depan kita ini Oke Di depan kita ini Ada mobil yang Dicari banyak orang sih sebenernya Ini adalah Toyota Avanza Tipe E Tapi yang ini Automatic Transmission Tahun 2016 Odometernya Rp164.000an Pajak mati di bulan 6 2020 kemarin Ini jadi Salah satu PR ya Pajaknya kurang lebih Sitar Rp3.000.000an Catatannya disini Ada beberapa Bumper yang pecah Mika lampunya Ini juga ada yang pecah Terus ada Lisplank yang penyok Cover hooknya juga ada yang gak ada Untuk di bagian wheel silindernya Ini ada yang rusak Eksteriornya C Interior C Mesin C Diopon di harga Rp94.000.000an Saat ini Dan rencana diopon Berikutnya Turun harga Rp4.000.000an Jadi Rp90.000.000an Nah ini di Rp90.000.000an Teman-teman Berkesempatan mendapatkan Toyota Avanza Di depan kita Kita screening aja dulu Ini adalah Tipe E Barong guys 2016 Dengan kondisi Headlamp masih oke Foclampnya Disini belum ada Tapi sudah ada rumah Foclampnya Bumper di bagian Sebelah kiri Bawah nih Pecah Jadi harus di repair lagi Gak presisi ya Di bagian Bumper dan fender Sebelah kirinya Lalu untuk di bagian Sisi Sebelah kiri dari unit ini Masih terbilang Cukup presisi sih Untuk di bagian depan Nah ini PR juga Terberat di bagian panel Pintu belakang Sebelah kiri Ini ada yang Sudah terbuka Kayak gini guys Platnya jadi Harus di repair lagi Untuk di bagian Quarter ada beberapa Barat-barat kasar Pemakaian Dan juga masih cukup Presisi untuk Quarter dan bumper Nah di bagian belakang Belum ada spoiler Masih ada wipernya Belum ada sensor parkirnya Stop lamp Di sebelah kanan Masih oke Tapi yang di sebelah kiri ini Sudah ada pecah nih guys Nah ini adalah bagian Mika stop lamp yang pecah Jadi ini gak bisa Di servis lagi Harus diganti guys Ini salah satu PR juga nih Lanjut di bagian sisi Sebelah kanan Dari belakang Ada beberapa Baratan kasar Quarter dan bumpernya Ini masih cukup presisi Nah ini adalah Di bagian sebelah Kanannya ini Agak sedikit kusam ya guys Kita cek di bagian Interiornya Joknya durable Warna abu-abu Seperti ini Masih oke Masih terkategori Cukup baik sih Di bagian interior Masih bawah pabrikan Head unit Ini automatic transmission Jadi kalau teman-teman Mencari Avanza Tipe E yang otomatik Nah ini ada nih Di balai relang Leguas guys Nah satu lagi Per di bagian Sebelah kirinya Ini dia bagian Lisplank yang sudah Penyok dan harus Di repair lagi nih guys Lumayan nih Cuman gak kelihatan sih Kalau dari atas Nah kalau dari atas nih Masih tidak terlihat Cuman baiknya Di repair kembali Untuk bagian Lisplank Sebelah kiri bawah Nah ini buat teman-teman Yang tertarik dengan Avanza tipe E otomatik Di depan kita nih Ada Toyota Avanza tipe E Otomatik transmission Tahun 2016 Sudah barang ya Odometernya di Rp160.000an Pajaknya mati Di bulan 6 2020 kemarin Eksteriornya C Interior C Masihnya terkategori di C Saat ini Turun harga guys Di open jadi Rp90.000.000 Buat teman-teman Yang tertarik Langsung aja cek Di balai relang Leguas Sebelahnya Ada Avanza lagi Jadi kita cek aja Yang di depan kita nih Adalah tipe G guys Automatic transmission 2017 Odometernya di Rp52.000an Pajaknya mati Di bulan 5 2021 kemarin Dengan catatan Plafonnya kotor Apronnya ada yang Kenyoknya Jadi di bagian depan Pernah nyabrak ya Cup mesin Indikasi X repair Cup verspiannya Ini juga sudah Ada yang pecah Eksteriornya Kalau menurut gue C interiornya C mesinnya Terkategori di C Di open Dari Rp119.500.000 Rencananya Akan turun Di Rp115.000.000 Cuman pastinya Temen-temen Pantengin aja Balai relang Leguas Kita sedikit screening nih Untuk di Avanza putih ini Ini tipe G Automatic guys Jadi yang nyari Automatic Sudah bareng Nah ini Headlamp Foclamp Masih oke Untuk di bagian depannya Afronnya ini Sudah ada X repair Ada sedikit Denyok Dan ada bekas Sedikit-sedikit keriting Di bagian cupnya Ini sudah Di repair Tapi ini kondisi Sudah cukup ya Nah di bagian Sebelah kiri Dari depan Ini masih cukup Presisi Velg masih Bawaan OEMnya Dari Toyotanya Dengan kondisiman Kurang lebih 30% Sisanya masih Terkategori cukup Lanjut Di bagian belakangnya Ini ada beberapa Water spotting Jadi butuh Cuci poles lagi Dan di bagian belakangnya Ini juga terkategori Agak kusam Butuh dicuci poles lagi Karena banyak Water spotting Ada dua titik sensor Parkir di bagian belakang Wiper sama spoiler Masih oke Stop lampnya Masih terkategori cukup nih Hanya butuh Dicuci poles Biar kelihatan Lebih oke lagi nih guys Bagian sisi Sebelah kanannya Masih terkategori Cukup presisi Di bagian catnya Ini hanya beberapa Water spotting Seperti gini-gini Butuh dicuci poles aja Biar kelihatan Lebih oke lagi Bagian interiornya Sarung joknya Ini sudah diganti Dengan warna merah hitam Dengan kondisinya Masih oke Dan di bagian interiornya Masih terkategori Cukup baik nih guys Oke Yang nyari Avanza Disini ada Avanza lagi Tipe G Automatic transmission Ini tahun 2017 Sudah bareng guys Menurut gue Eksteriornya masih C Interiornya C Masihnya terkategori C Cuman catatan ya Di bagian depannya Ini ada X repair Untuk di bagian Afront Dan juga di bagian Cup mesinnya Di open Kemarin di Rp119.500.000 Sekarang rencana di open Kurang lebih di Rp115.000.000 Kalau estimasinya Teman-teman masuk Permasuk pajaknya Ini langsung aja Cek di Balerang Liguas Ada unit yang masih menarik Di depan kita ini Lanjut guys Ada yang warna merah Dan masih unsold Sekarang akan turun harga lagi Kita langsung cek Di depan kita nih Ada Honda Brio guys Tahun 2015 Ini tipe E-Manual Transmission Odometernya di Rp43.000.000an Pajak mati di bulan 6 kemarin 2021 Catatan plafon kotor Sarung joknya kotor juga Indikator check engine-nya Nyala nih guys Jadi harus dicek Selang vakum filter udaranya X repair Velgnya juga sudah bukan orinya Ada ban yang udah harus diganti Serta velgnya Barret Eksteriornya menurut gue C interior C mesin C Saat ini di open Di Rp97.000.000an Dan akan turun harga Lumayan guys Jadi Rp93.000.000an Ini kita langsung screening aja dulu Di bagian eksteriornya Untuk di bagian chatnya Masih terkategori Cukup menurut gue Headlamp Foclamp masih oke Grillnya sudah dicat Dengan warna hitam Dove seperti ini Jadi lebih sporty Ini dia velg yang sudah gantian guys Jadi bukan bawaannya lagi Dengan ET-nya nih Lebih dari fender ya Jadi agak muscle sedikit Dengan kondisi ban Agak semi-slick seperti ini Sekitar 40-50% Masih cukup layak pakai Cukup presisi di bagian sisi Sebelah kirinya Ada beberapa baret Di bagian cangkang spionnya Lanjut di bagian belakangnya Stop line masih oke Belum ada sensor parkir Di belakangnya Ini chatnya juga masih oke Untuk di bagian list chrome-nya Juga masih terbilang cukup baik Nah ini adalah sisi bagian Sebelah kanan dari belakang Masih terkategori cukup sih guys Kalau menurut gue Sisanya teman-teman Langsung cek di bagian mesinnya Karena ada check engine-nya nyala Untuk di bagian interior Head unit sudah gantian Double din monitor seperti itu Joknya ini terimbauan pabrik Dan kondisinya masih oke Bagian interior Kalau menurut gue Masih terkategori Cukup baik Nah kalau teman-teman Mau nyari mobil compact nih Ada Honda Brio Automatic Transmission Tipe E ya 1200cc Warna merah Di depan kita Tahun 2015 Eksterior menurut gue Exterior menurut gue Interior C Mesinnya di kategori C Di open Dari 97 juta rupiah Sekarang turun di 93 juta guys Jadi buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di Balai Lelang Legos Nah ada Avanza yang masih Unsold lagi Dan sudah turun harga guys Di depan kita Kita cek aja dulu Ini adalah Toyota Avanza Tipe E Manual Transmission Yang tadi otomatik Sekarang ini yang manual Tapi tahun 2017 Odometernya masih belum ke data Pajak mati di bulan 6 2020 kemarin Ini jadi salah satu PR ya Pajak per tahunnya 3 jutaan Catatannya Karpet dasar sobek Sarung jok tengah Ini ada yang sobek Tapi masih sarungnya aja Ada bumper yang pecah Mika lampunya juga ada yang pecah Indikator bensin Dan odometernya Sayang rusak nih Eksteriornya menurut gue C interior C Masihnya terkategori di C Saat ini turun 5 juta rupiah Dari 100 juta Sekarang di 95 juta rupiah Jadi ini harganya Masih cukup worth to buy sih Kalau memang misalnya Dapet harga dasar Ini masih oke nih guys Menurut gue Kalau kita cek nih Di bagian eksteriornya Headline masih oke Grill masih oke Dan bagian di sebelah kiri depan nih Bampernya nih Harus di repair guys Karena sudah ada Cat yang rusak Dan agak pecah Masih cukup resisi ini Di bagian bumper dan fendernya Felak pastinya kaleng ya Bawaan pabrikanya Dengan kondisi ban Kurang lebih 30-40% Di bagian sisinya Masih terkategori cukup resisi Hanya agak sedikit Renggang aja nih Di bagian bumper belakang Lanjut di bagian belakang Stop lamp masih terkategori cukup Belum ada sensor parkir Reflektor di bagian sebelah kanannya Sudah ada yang pecah Tapi bagian sebelah kirinya Masih oke Spoiler sama wipernya Masih ada Dan sisanya Masih terkategori cukup Di bagian belakangnya Untuk di sisi sebelah kanan Dari belakang Agak sedikit renggang nih guys Di bagian bumper dan quarter belakangnya Ini kayaknya X repair juga Tapi bagian sisi sisanya nih Masih agak kurang ya Kayak kusam Jadi harus butuh dicuci lagi Dan dipoles lagi Untuk di bagian setnya Intip lagi di bagian interior Sarung joknya sudah dicopot Dan ini adalah Bawaan pabrikanya Durable seperti ini Trim bawaan pabriknya Masih oke Head unit masih bawaannya Dashboard masih oke Dan di bagian setir Teksturnya masih terbilang Cukup baik ya Di bagian plafon masih oke Untuk di interior Terkategori cukup guys Kalau menurut gue Oke masih ada Avanza lagi guys Jadi ini Avanza ketiga Di depan kita nih Ada Plat F Toyota Avanza 1300cc Yang ini tipe E manual transmission Sudah barong guys Tahun 2017 Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin Dengan menurut gue Eksteriornya masih C Interior C Masihnya juga terkategori Di C nih guys Turun harga 5 juta nih Dari 100 juta Sekarang di open Di 95 juta rupiah Buat temen-temen Yang estimasinya masuk Langsung cek Di balai lelang leguas Cukup worth to buy nih Kalau memang kita dapat Harga dasar Selanjutnya Ini unit unsold Berikutnya Ada Karimun Wagon Air Ini adalah Karimun Wagon Air Yang tipe GS 1000cc Tahun 2019 guys Autometer di 67 ribuan Pajak mati di bulan 6 2020 kemarin Catatan disini Plafon kotor Joknya ini juga ada Beberapa yang sobek Soclemnya ada yang pecah Velgnya udah Nggak standar lagi Dengan ring 16 Bagian pampernya juga ada yang rengang Nanti akan kita coba cek Di open Dari 71 juta 500 Sekarang sudah turun harga Jadi 67 juta guys Nah 60 jutaan Kita sudah berkesempatan Mendapatkan unit Karimun Yang unsold ini Kalau temen-temen tertarik Cek delay gue Sedikit kita screening guys Untuk di bagian eksteriornya Masih terkati Guri oke Catnya Headlamp masih oke Foglamp sebelah kiri masih oke Nah ini foglamp yang sebelah kanan nih guys Sudah ada retak ya Jadi mikanya aja Harus diganti lagi Di bagian sisi sebelah kiri dari depan Masih cukup presisi ya Untuk di bagian fender dan juga bumper Nah ini adalah velg dari Swift nih Kalau nggak salah 16 inch Dengan kondisi ban kurang lebih 30-40% Sayang ini kayaknya diceperkan Jadinya sudah nggak standar lagi Agak kurang ya Sudah nggak oleh sini lagi Masih cukup presisi sisanya Dan kondisi di bagian belakang Untuk quarter dan bumpernya Sudah ada renggang Nah ini harus di repair lagi Untuk lapnya Nah kalau kita cek di bagian sisi belakang Belum ada wiper Tapi sudah ada spoiler Dua titik sensor parkir Stoplamp ini masih terkondisi oke ya Nah ini ada salah satu bagian bagasi Yang harus di repair nih guys Sudah mengarat dan sudah penyak seperti ini Sisanya sih masih terkategori cukup Kalau untuk di bagian sisi sebelah kanan dari belakang Bampernya nih renggang Jadi harus di repair sebelah kiri kanan tadi Sisanya sih masih cukup oke Dan masih cukup shiny nih guys Nah sedikit nih kita intip di bagian interiornya Sarung joknya ini sudah sobek-sobek ya Tapi di bagian trim bawaan pabrik masih oke Head unit double din bawaan dari Suzuki-nya Nah untuk di bagian stir sama dashboard masih oke Tekstur di stirnya masih cukup oke Nah ini masih terkategori rawatan di bagian interiornya Kalau menurut gue cukup nih guys Oke guys Yang tertarik dengan Karimun Wagon Di depan kita ada Suzuki Karimun Wagon Air Tipe GS 1000cc Dengan eksteriornya C Cuman arah ke D ya Karena velgnya sudah gantian Sudah diceperkan seperti ini Sisanya masih terkategori cukup baik Interiornya cukup Dan mesinnya terkategori C Saat ini sudah turun harga guys Dari 71 jutaan Sekarang jadi 67 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 60 jutaan Untuk City Karim yang kompleks seperti ini Langsung aja cek di Balai Lelang Leguas Masih ada 2 unit stok lagi yang masih belum di lelang Ada Sigra Tipe M 2020 guys Nah ini masih kondisi oke banget Dan juga masih ada Suzuki R3 Ini kalau nggak salah 2020 juga dengan kondisinya masih oke nih guys Jadi tungguin aja Oke guys Sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Leguas Pada siang hari ini Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid Dan juga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini Ada informasi tentang Balai Lelang Leguas Lebih lengkap lagi Jangan lupa juga follow Instagram Dan juga TikToknya Dozo21 Untuk mendapatkan feed harian dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax